Shalom selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Hari Yantoraya edisi Rabu 3 Juli 2024 Mari kita memulai hari kita dengan membaca dan merenungan firman Tuhan Sebelumnya kita berdoa Alah Bapak kami yang ada dalam surga, ucap syukur dan terima kasih untuk nafas hidup baru yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kami pada hari ini Sebelum memulai aktivitas kami, kami ingin membaca dan merenungkan firmanmu Kiranya ala roh kudus memberikan kami hikmat kebijaksanaan, memampukan kami dalam menerima firmanmu pada pagi hari ini Mempunyikan salah dan dosa kami, tuntunan sertai kami Dalam anak Yesus Kristus, kami sudah berdoa Amin Firman Tuhan yang akan kita baca pada pagi hari ini terambil dari kitab Markus 9 ayat 14-29 Markus 9 ayat 14-29 Yesus mengusir roh dari seorang anak yang bisu Ketika Yesus, Petrus, Jakobus dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengurumuni murid-murid itu Dan beberapa alitaurot sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut dia Lalu Yesus bertanya kepada mereka Apa yang kamu persoalkan dengan mereka? Kata seorang dari orang banyak itu Guru, anakku ini kubawa kepadamu, karena ia kerasukan roh yang membisukan dia Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah Lalu mulutnya berbusa, giginya berkeratakan, dan tubuhnya menjadi kejang Aku sudah meminta kepada murid-muridmu, supaya mereka mengusir roh itu Tetapi mereka tidak dapat Maka kata Yesus kepada mereka Hai kamu, angkatan yang tidak percaya Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari Lalu mereka membawanya kepadanya Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangkannya Dan anak itu terpelanting ke tanah, dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu Sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya, sejak masa kecilnya Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu Tolonglah kami, dan kasihanilah kami Jawab Yesus Katamu, jika engkau dapat Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya Segera ayah anak itu berteriak Aku percaya Tolonglah aku yang tidak percaya ini Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun Ia menegur roh jahat itu dengan keras Katanya Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli Aku memeritahkan engkau Keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi Lalu keluarlah roh itu sambil terteriak Dan menggoncang-goncang anak itu dengan bahaya hebatnya Anak itu kelihatannya seperti orang mati Sehingga banyak orang yang berkata Ia sudah mati Tetapi Yesus memegang tangan anak itu Dan membangunkannya Lalu ia bangkit sendiri Ketika Yesus sudah di rumah Dan murid-muridnya sendirian dengan dia Bertanyalah mereka Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu? Jawabnya kepada mereka Jenis ini tidak dapat diusir Kecuali dengan berdoa Judul perenungan firman kita pagi hari ini Adalah Belajar dari kegagalan Salah satu penulis ternama Jerry Thomas pernah menuliskan Bahwa kualitas spiritualitas seseorang Sangat tergantung pada seberapa kuat hubungannya dengan Tuhan Hubungan yang dimaksud Dalam hal ini adalah Hubungan yang akrab serta taat Akrab karena selalu ada waktu pribadi Untuk bersekutu dengan Tuhan Dan taat karena terus hidup Dalam gendak Tuhan Kisah kegagalan murid-murid yang diceritakan dalam teks Alkitab hari ini Disebabkan oleh penurunan kualitas spiritualitas Mengapa demikian? Rupanya ada dua sebabnya Pertama Kurangnya dan lemahnya iman Kedua Rapunya kehidupan doa para murid Dampaknya Orang lain yang menyaksikan kehidupan para murid Mempertanyakan dan meragukan kuasa Yesus Nampaknya Murid-murid telah terlena Dengan pencapaian-pencapaian berhasil Yang berhasil diraih Sehingga Mereka melupakan hal yang terpenting Yang mendukung pencapaian mereka Yakni iman dan doa Akibatnya Murid-murid bukan saja gagal dalam pelayanan Tapi juga merudupkan kemeliaan Kristus dalam diri mereka Dalam situasi ini Yesus memberikan peringatan kepada murid Sembari menertindak untuk memulihkan segala sesuatunya Dimulai dari menugukan iman orang tua anak yang kerasukan setan Hingga mengusir setan dari si anak Selain itu Ia mengingatkan kepada para murid Untuk kembali menugukan komitmen disiplin rohani mereka Penyembuhan yang dikerjakan oleh Yesus Segera menjawab keraguan orang-orang Sekaligus menyadarkan para murid Untuk kembali pada ketekunan beriman dan berdoa Ada sebuah ungkapan Bekerja untuk Tuhan namun tidak bersama Tuhan Ungkapan ini merupakan sebuah pengingat Untuk melihat sejauh mana kebergantungan dan penyerahan diri Seseorang dalam pelayanan Dan semua pencapaian dalam pelayaman Henry Nowen pernah mengatakan Pencapaian terbesar dalam hidup ini bukanlah kesuksesan Nama besar, kekayaan, dan lain sebagainya Melainkan penyangkalan diri Hanya dengan menyangkal diri Maka seseorang dimampukan untuk terus bergantung pada Tuhan Sekaligus terus hidup dalam relasi yang benar dengannya Amin Mari kita berdoa Ucap syukur, limpa, rahmat Kepadamu Tuhan Untuk hari ini Hari yang sudah engkau anugerahkan bagi kami pada hari ini Sebagai manusia yang Penuh dengan keterbatasan Pagi hari ini kami datang kepadamu Tuhan Untuk membaca dan merenungkan firman Terima kasih Tuhan untuk firmanmu yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini Melalui firmanmu pada hari ini Tuhan Engkau mengajarkan kepada kami Melalui kegagalan-kegagalan yang dialami oleh murid-muridmu Engkau mengajarkan kami begatapa pentingnya Untuk memelihara persekutuan denganmu Dan menjaga iman yang menyelamatkan Ya Bapak yang Maha Kasih Sebelum memulai aktivitas kami Tuhan Kiranya Tuhan memberikan kami hikmat kebijaksanaan Sehingga memampukan kami Menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini Dengan penuh keterberkatan daripadamu Ijinkan kami menyebarkan kasih Karuniamu yang boleh kami terima pada hari ini Kepada orang-orang di sekitar kami Ala Bapak kami yang ada dalam surga Saat ini kami bersama-sama mau berdoa Untuk saudara-saudari kekasih kami yang dalam kelemahan tubuh Tuhan kiranya memberkati Memberikan Kesehatan Segala usaha yang diupayakan melalui obat, makanan, dan minuman Tuhan kiranya memberkati Sehingga dari dalamnya Tuhan Kesembuhan daripadamu Yang mereka rasakan Kami juga mau berdoa Untuk saudara-saudari kekasih kami yang saat ini Berbeban berat Menghadapi masalah Tuhan kiranya Selalu menyertai Melindungi Memberikan kekuatan kesabaran Sehingga memampukan mereka untuk menjalaninya Dengan penuh kemenangan daripadamu Ya Allah Bapak kami yang Maha Kudus Saat ini kami juga mendoakan Para lansia jemaat kami Tuhan Tuhan kiranya memberkati mereka dalam kehidupan sehari-harinya Memberikan mereka berkat Kekuatan, kesehatan Sehingga dalam menjalani hidup ini Tuhan Mereka menyerahkan sepenuhnya ke dalam kasih pemeliharaan Saat ini Tuhan juga kami mau berdoa Untuk saudara-saudara kekasih kami Dalam masa pendidikan Dalam masa pertumbuhan Dalam masa pekerjaannya Tuhan kiranya memberkati segala usaha yang diusahakan Segala rancangan Tuhan yang Engkau anugerakan bagi mereka Tuhan kiranya membuka jalan Ya Allah Bapak kami dalam surga Kami mau menyerahkan kehidupan kami pada saat ini sepenuhnya kepadamu Tuhan Tuhan menjaga dan mengelihara Pimpin dan sertai kami Ijinkan kami Tuhan Menjadi pelaku firmanmu Ampunkan salah dan dosa kami dan layakkan kami di hadapanmu Inilah doa kami yang kami bawa dalam anakmu Yesus Kristus Ada Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup Amin Demikianlah renungan harian kita Pada saat ini Tuhan Yesus senantiasa memberkati Memberikan kekuatan dengan sehatan bagi kita semua Selamat pagi dan Shalom Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton